Secara itu pemirsa Polda Sumatera Utara memberikan pendampingan trauma healing psikologis kepada pengungsi perempuan dan anak-anak korban bencana banjir bandang dan longsor di desa Simang Lampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang, Hasundutan mulai hari ini. Kepala bagian Psikologi SDM Polda Sumut, AKBP Agung Suprapto mengatakan trauma healing sebagai bentuk rasa empati polri kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Polda Sumatera Utara melakukan pendampingan psikologis agar tidak terlalu fokus dengan bencana yang terjadi dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Trauma healing, Polda Sumatera Utara diberikan poluan kepada anak-anak dan ibu-ibu dengan memberikan semangat dan motivasi kepada warga. Agung berharap adanya kegiatan ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan gangguan psikologis yang tengah dialami yang diakibatkan shock atau trauma khusus bagi anak-anak dan ibu-ibu bisa stabil secara mental dan psikologis. Sebelumnya bencana alam banjir bandang dan longsor di desa Simangulampe ini bermula pada hari Jumat lalu terjadi pada pukul 21.30 WIB yang mengakibatkan bebatuan bercampur lumpur di bawah air ke area pemukiman warga dan banyak rumah rusak berat akibat hal tersebut. Selain kerugian material, 12 orang dinyatakan hilang dan 2 diantaranya telah ditemukan dengan keadaan meninggal dunia. Setelah kejadian warga, sudah satu minggu ditampung di posko pengungsian dan mereka masih khawatir banjir bandang dan longsor dapat terjadi kembali. Bukan program ini seperti apa Pak? Tidak ada tanggapan para warga atau korban banjir ini Pak terhadap kebiasaan kebiasaan sendiri? Secara umum, para penyintas atau para korban di sini menyambut baik dan berterima kasih kepada kami. Sementara itu, salah seorang warga yang menjadi korban dari banjir bandang dan longsor, Ripka Manulang mengatakan, selama di posko pengungsian, mereka diperlakukan dengan baik mulai dari makanan dan minuman. Dan tempat tidur yang layak, namun juga mereka saat ini menginginkan dapat kembali ke rumah masing-masing. Ripka juga menyebutkan, selain itu semua warga merasa senang atas pendampingan trauma healing dari pihak kepolisian. Penampungan ini kami baik-baik saja dan makanan kami cukup dan lebih dari cukup. Pelayanan kesehatannya juga baik. Khusus untuk harapannya kepada pemerintah, untuk rumah-rumah ibu yang sudah rusak bagaimana? Harapan kami semua buat bapak pemerintah, lihatlah kami bapak, di mana rumah kami yang telah hilang dan rusak, parah. Dengan juga masih ada anggota keluarga kami, 10 orang lagi yang belum ketemu. Terima kasih telah menonton!